Intro Guna menyukseskan pemilihan umum 2019 yang damai, Kepolisian Republik Negara Indonesia atau Polri terus melakukan berbagai langkah strategis yang bersentuhan dengan komponen masyarakat. Salah satunya dengan menyosialisasikan strategi menangkal hoaks, intoleransi dan radikalisme. Hal itu disampaikan perwakilan Bain Telkam Mabes Polri AKBP Syuhaimi dalam silaturahmi dan talkshow bertajuk strategi jitu tangkal isu hoaks, intoleransi dan radikalisme menuju pemilu 2019 damai demi kutuhan NKRI di gedung JDC Slipi Jakarta pada Kamis 18 Oktober 2018. Pegiat dan pakar teroris Yudi Zulfahri, Indonesia yang juga hadir sebagai pembicara, menegaskan bahwa sikap kritis terhadap paham radikalisme sangat penting dimiliki oleh seluruh masyarakat. Selain itu ia juga mengingatkan agar segala informasi yang belum jelas kebenerannya harus di crosscheck. Artinya masyarakat harus menyadari bahwa hoaks itu bisa menimbulkan konflik ya dalam sebuah bangsa atau negara. Sehingga ketika mendapatkan satu berita atau informasi harus benar-benar mengecek validitasnya ya. Informasi itu benar valid atau enggak. Ini penting karena ketika hoaks ini menyebar ini akan menimbulkan kegaduhan. Kalau gaduh ini akan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat negara ini hancur atau berkonflik. Acara yang diadakan oleh pengurus besar himpunan mahasiswa Islam PBHMI ini merupakan bentuk kepedulian kepada seluruh elemen masyarakat dan bentuk silaturahmi dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI menuju pemilu damai 2019. Demi keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Adrianto, Nusantara TV melaporkan.